ya oke bagian mana di dalam kasih dulu ya Pak Deki aku tidak pakai enggak aku tidak pakai buku yang ku buat komunitas itu silahkan cek aku membongkar seperti Injil Yohanes fasal 7-8 yang kehilangan 12 ayat lalu Markus 16 yang kehilangan 12 ayat yang Injil Yohanes berdiri sendiri tanpa ada rantai dari ketiga Injil sinoptik itu yang aku pakai aku di video itu tidak pernah menampilkan buku How Jesus become good di dalam Injil Yohanes Oke let me finish di Injil Yohanes itu ada ayat misal be from Abraham West mi sebelum Abraham ada aku telah ada yang ditulis tahun 90 antara 100 masih tetapi di ketiga Injil sinoptik yang diawali dengan Markus Matius Lukas itu tidak pernah ada ayat yang sifatnya ambigu yang menunjukkan keilahian Yesus contoh aku dan adalah satu aku datang dan keluar dari pada Bapak itu nggak pernah brother temukan di dalam ketiga Injil sinoptik aku nggak pakai How Jesus become God di video itu pertama kamu kamu misrepresenting kristologi kitab-kitab Injil kitab-kitab Injil khususnya Injil Yohanes memang ada banyak ada sejumlah perbedaan dengan ini saya ini saya tidak anggap ini sebagai sebuah dialog tapi saya mau kasih tahu kamu tentang kristologi kitab-kitab Injil secara singkat Injil Yohanes itu memang lebih bersifat refleksi dengan banyak ungkapan-ungkapan teologis yang menurut banyak sekoler itu jauh lebih lebih bersifat teologis ketimbang Injil-Injil sinoptik tapi adalah kesalahan kalau orang mengatakan bahwa di dalam Injil-Injil sinoptik tidak ada klien Yesus bahwa dia adalah Tuhan silahkan cek nggak ada nggak ada boleh aku bicara Pak oke ya kalau misal kita Oke silahkan kita sedang bahas tentang ke aslian kitab suci kan kamu mau bahas tentang misku jangan bawa ke aslian kitab suci atau misku ini juga ya 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 bisa lama-lama soalnya lagi di luar ya ya oke kalau bisa kita jadwalkan dengar dulu kamu dengar dulu jangan jangan kamu ngocit terus bagian mana di dalam misku tinggisus yang membuktikan bahwa kitab suci orang Kristen itu tidak asli banyak misal Yesus salah kutip itu ketika Yesus semangat memetik saw buah gandung diaris sampai Yesus salah sebut orang yang benar Abi Atar tapi Yesus sebut Abi Melek terus tentang Injil Yohanes yang dijelaskan oleh Bart Herman di mana Injil Yohanes itu berkiri sendiri bentar bentar satu-satu bukunya oke satu-satu saya sudah baca buku itu Abi Atar itu saya sudah tulis satu artikel jurnal tentang itu tahun 2008 ya silahkan di-share ke saya itu 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 di-share ke saya Dengar dulu kamu tidak dengar saya ngomong itu di Markus pasal dua karena itu sebenarnya kalau kamu baca di dalam konstruksi bahasa Yunanenya itu adalah bentuk genetif yang diterjemahkan dengan baik di dalam versi dirbi in the section of Abi Atar the high priest nah itu ada latar belakangnya itu kamu nanggerti apa-apa itu ada latar belakang latar belakangnya itu begini di dalam Yudaismi kuno mereka punya kebiasaan membaca kitab suci dengan memberi nama kepada sejumlah sejumlah pasal jadi sejumlah bagian itu misalnya bagian tentang Abi Atar itu mereka kasih nama section of Abi Atar meskipun itu tidak bicara perse tentang Abi Atar jadi itu tidak tidak itu bukan merupakan kesalahan kutip itu bukan merupakan kesalahan itu sudah bahas di dalam satu artikel nanti ini saya akan sehat tidak karena itu artinya Oke kamu kamu ngerti kamu ngerti bisa membahas antara dua kok kok secara ponselis kuoti bisa dengar baik-baik-baik Oke dengar dulu misku tinggi sesitu membahas tentang varian-varian tekstual di dalam perjadian baru yang major dibahas oleh seperti Erwan misalnya Markus pasal 16 Yohanes pasal 7 dan lain sebagai satu Yohanes yang tentang ada tiga yang memberi kesaksian tetapi varian-varian tekstual perjanjian baru itu tidak membuktikan bahwa kitab sucinya orang Kristen itu palsu itu hanya membuktikan bahwa dengar dulu karena kalau kamu mau gunakan argumen itu maka Kur'anmu juga palsu karena kur'anmu tidak memiliki salinan asli dari abad tahun 1 masih sampai 1 itu buktikan kamu 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 mau pergi ke situ kamu mau pergi ke situ Kur'an ada salinan asli yang ditemukan Oh ada di Birmingham University yang probabilitasnya saya mencapai 95 persen aku udah berhasil di hidupku yang membuktikan keautentika itu hanya satu halaman hanya satu halaman dan event Profesor Thomas event Profesor Thomas dari Birmingham mengklaim bahwa Birmingham folio itu predate Muhammad saya sudah ada video-nya juga tanya oh itu bukan aku yang bilang tetapi Profesor Thomas kamu mau kutip dari Profesor Thomas Profesor Thomas bilang gini-gini aku bisa tujukan let me finish aku dulu aku bisa tujukan datanya dari webbrimham sendiri bahwa probabilitas aku eh dengar saya kalau lagi ngomong kamu jangan potong ini channel selesai saya kasih kamu ngomong baru kamu ngomong kamu nyolot terus pertama belajar etika dulu saya selesai ngomong baru kamu ngomong saya kasih masuk kamu lagi ya kalau kamu begitu lagi saya kik kamu nah diam Oke Profesor Thomas Profesor Thomas menyatakan bahwa Birmingham folio itu predate the Quran kamu tahu apa artinya predate sudah ada sebelum event Muhammad dipanggil menjadi Nabi dengan kata lain kalau kamu mau pergi kepada Birmingham kamu hanya membuktikan bahwa Quran itu tidak berdiri tidak diturunkan dari surga karena itu bahkan sudah ada salinan itu sebelum ada Quran Hai silahkan Oke sekarang gini Oke yang menuliskan bahwa Birmingham naskah Al-Quran tertua dari abad satu jiria itu yang nuliskan itu Birmingham University sendiri punya orang liberal bukan kami muslim yang membuktikan Nah itu yang perlu pada ketahui kalau mau buka-buka kita bisa jadwalkan Oke sekarang aku ingin merujuk kepada New Testament buktikan bahwa New Testament itu punya salinan asli di tahun 1-100 masehi tidak ada pertama kamu sudah lari dari Birming kamu lari dari Birmingham karena Birmingham itu mencelakakan Islam karena itu membuktikan bahwa klien kalian mengenai Quran turun dari surga itu omong kosong Birmingham folio harus harus aku ini dengar dulu dengar dulu satu-satu ngomong kalau kita sama-sama ngomong itu enggak selesai Birmingham folio membuktikan bahwa tahunnya berdasarkan carbon date ya itu berasal dari era sebelum event Muhammad dipanggil sebagai Nabi dengan kata yang lain Muhammad was a fraud itu yang pertama yang kedua yang kedua pembuktian mengenai manuskrip perjanjian baru mengenai otentisitas perjanjian baru itu bukan hanya soal manuskrip kamu tahu enggak bagaimana orang cara membuktikan tentang tentang naskah perjanjian baru kamu tahu enggak kalau enggak atau dikasih tahu biar saya ajarin kamu sekarang Iya silahkan Oke biar saya tanya kamu tahu enggak kamu tahu enggak kamu tahu bagaimana yang tempat virus yang ditemukan itu P57 tidak saya tidak tanya itu bukan itu yang saya tanya tahun 100 masehi itu yang saya tanya yang saya tanya kamu tahu tidak bagaimana cara orang para ahli kritik tekstual bicara tentang otentisitas perjanjian baru bukti-bukti apa yang mereka rujuk tahu tidak bukti-bukti apa yang mereka rujuk yaitu penemuan Oke penemuan yang autografnya dicek lalu salunya itu dijelaskan ya itu salah 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 makanya saya bilang kamu kamu enggak ngerti apa-apa tapi kamu nyolong salah pertama orang cara membuktikan tentang atau membuat rekos rekonstruksi naskah perjanjian baru pertama manuskrip manuskrip nah manuskrip tertua itu berasal dari paroh pertama abad kedua kedua bukan hanya manuskrip tapi juga kutipan-kutipan perjanjian perjanjian baru yang ada di dalam tulisan-tulisan bapak-bapak gereja yang menurut Profesor Metzger itu lebih dari one million quotation bahkan Metzger menyatakan dengar dulu kamu enggak ngerti apa-apa jadi saya kasih kuliah kamu sekarang supaya kamu paham jadi lain kali kamu jangan nyolot Metz ya kamu ngerti apa-apa karena yang kamu ngerti kan hanya manuskrip kan makanya tadi saya tanya kamu saya tahu daripada Pak Deki makanya tadi saya tanya kamu sekarang bagaimana cara orang membuktikan otentisitas perjanjian baru Hai apa bukti-bukti yang bapak sebut oke yang kamu enggak tahu kan kamu hanya kamu hanya tahu manuskrip kan kamu hanya tahu tentang manuskrip kan ya kamu hanya tahu tentang manuskrip aku ini dulu oke misal gini kamu enggak tahu tapi bila kamu tahu misal-misal Pak Deki menggunakan kutipan tulisan orang-orang yang terdahulu di abad penuh Pak Deki juga harus menerima bahwa Matis 8 ayat 19 itu pernah dikutip yang dimana ayat itu membenarkan doktrinal oneness Hai nanti saya bisa kasih tunjuk buktinya itu di abad pertama yang atas nama Bapak Putra dan roh kudus Matius 28 ayat 18 sampai dengan 20 itu tidak ada varian tekstual Iya Oh tidak ada varian tekstual tapi ada tapi ada kutipan yang serupa dengan 2 Matius 28 ayat 18 kebawah senada tetapi diksinya itu berbeda bahkan membenarkan doktrinal oneness tidak itu tidak ada dan itu harus diakui tidak tidak ada di situ tidak ada bukti itu kamu omong kosong itu sekarang kembali ke pertanyaan Oke jangan lari ke mana-mana memang diskusi dengan kalian itu membosankan karena kalian suka loncat kaitupai enggak enggak saya kembali ya kayak kaitupai ya kita lagi bahas sesuatu yang relevan saya tanya karena kamu kamu bicara seperti hebat banget kan makanya saya tanya kamu Bagaimana caranya bukti-bukti apa yang dirujuk oleh para ahli kritik teks untuk bicara tentang otentisitas perlindungan baru silahkan oke yang pertama tadi sudah Bapak sebutkan yaitu kutipan bapak-bapak gereja Oke kedua lalu yang kedua papir seperti P57 itu juga dipakai untuk membuktikan kamu sudah salah itu itu jawabannya salah kan Bapak menjustifikasi dokter ini menjustifikasi saya Oke silahkan kalau saya salah benarkan dengan data Oke artinya memang kamu enggak tahu Oh enggak kita lagi bahas ke ototik ini dulu kamu enggak tahu kamu enggak emang itu jawabannya bahwa itu jawabannya yang sebesarkan bukan itu juga jawabannya bukan itu jawabannya Goliath bukan itu jawabannya karena kamu enggak ngerti tentang kritik tekstual tapi kamu bicara ilmu yang kamu enggak ngerti Oh saya ngerti bukunya Profesor sudah banyak saya baca makanya saya banyak saya baca tapi saya tanya kamu apa bukti-bukti yang digunakan untuk orang bicara tentang otentisitas perlindungan baru silahkan pertama ketipan bapak-bapak gereja saya yang kasih tahu kamu itu bukan kamu yang kasih tahu kedua apa ya manuskrip tadi naskah-naskah tertua yang baru ditemukan sekitar tahun 100 ke atas yang gimana salinan dari kedua Oke manuskrip Oke itu enggak pernah ketiga 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 ya tadi papirus-papirus yang sebesar kartu kredit eh goldian manuskrip itu ya kita bicara papirus perkamen dan lain sebagainya disebut manuskrip jadi itu tidak masuk kategori maka kuno kamu enggak tahu kamu berikan jawaban yang salah kamu berikutnya Pak Degi menjustifikasi saya seolah-olah Pak Degi itu tahu segalanya enggak begitu caranya diskusi saya saya tidak bilang saya tahu segalanya yang saya bilang adalah jawaban kamu itu salah dan memang salah Oh iya kalau salah silahkan apa yang memang salah tapi kamu bilang kamu tahu jadi yang mana yang benar kamu tahu atau salah sesuai ya dengan ke subjek kalau memang salah ya memang harus dibilang salah itu bukan masalah emang juga ngelola saya tanya satu satu kutipan bapak-bapak gereja kedua apa tadi ya tadi manuskrip yang baru ditemui sekitar tahun 100 masih ke atas kedua manuskrip ketiga apa kamu tidak ngerti makanya aku jujul kamu enggak ngerti enggak saya ngerti tetapi yang paling fundamental itu artinya kamu enggak ngerti tentang yang kita bicarakan sekarang saya lagi berbicara Pak Degi kasih kesempatan saya menjelaskan saya enggak lagi saya enggak lagi karena bukan hanya itu uji karena bukan hanya saya enggak lagi muji skripsi ke Pak Degi ya saya tahu kamu tidak ngerti saya tapi saya anggap kamu enggak ngerti apa-apa jadi kamu harus buktikan terbalik dari itu justifikasi Pak Degi sesuai dengan kesubjektifitas pertama kutipan bapak-bapak gereja itu dari saya ya bukan dari kamu lho kamu enggak ngerti tentang itu kedua manuskrip ketiga ketiga apa apa ya tadi yang paling fundamental itu apanya yang tadi apanya yang tadi tadi dimana sudah saya jawab dua yang pertama tadi kutipan bapak-bapak gereja bapak-bapak gereja ortodoks it eh kamu udah salah itu kita tidak bicara tentang ortodoks itu artinya murni kita tidak bicara tentang ortodoks ortodoks di sini goldian nah terus oke ortodoks itu bicara tentang aliran para bapak-bapak gereja itu enggak ortodoks enggak apostolik ajarannya itu red herring goldian kamu ngerti tentang logik enggak saya waktu kita bicara tentang bukti kita tidak bicara tentang aliran atau warna teologi tertentu yang dianut oleh seorang bapak gereja kita bicara tentang apa yang dia tulis dan yang dia tulis itu apakah dia quote dari perjanjian baru atau tidak soal apakah teologinya itu ortodoks atau tidak itu different issue itu red herring kamu baru saja melakukan dosa intelektif yang namanya saya pikir Pak Pak Deki Pak Deki tidak tahu apa itu arti ortodoks secara terminologi ortodoks adalah ajaran murni ketika bapak-bapak gereja abad awal apakah ajarannya enggak murni enggak apa itu yang tadi saya bilang Pak Deki itu yang gini-gini Pak Deki tidak tahu terminologi sebuah kata lalu menjaksifikasi bahwa saya bro kan lucu Pak Deki ini yang saya bilang kamu itu kemukakan sesuatu yang red herring kita tidak bicara tentang ortodoks di sini kita bicara tentang bukti apa yang dirujuk oleh para ahli kritik teks ketika membuktikan tentang otentisitas perjanjian baru ini soal aliran teologi warna teologi apakah dia benar atau tidak itu enak dari isu itu red herring kamu ngerti red herring enggak kamu ngerti Oke dari kamu ngerti enggak red herring ngerti enggak usah gunakan istilah-istilah yang teoritis yang orang di luar sana tidak mengetahui karena kamu goblok tidak lagi menguji sekerja karena kamu goblok ya red herring kasihnya keluar Yesus bilang berdoa Allah kamu pada musuhnya karena kalau kamu goblok saya harus bilang kamu goblok itu kejujuran aplikasinya mana berdoa Allah kepada musuhnya jujuran kalau kamu goblok kalau saya bilang kamu juara kelas oke oke ya kalau saya bilang Pak Deki gimana Pak Deki enggak tahu apa-apa saya tidak goblok karena saya ngerti apa yang saya katakan oke oke kalau saya bisa buktikan bahwa Bible Pak Deki terutamanya kamu tidak kamu tidak kamu tidak bisa buktikan sejarah masyarakat tua terus isinya kamu tidak bisa buktikan kamu tidak bisa buktikan Quranmu Quranmu Dengar Quranmu tidak lengkap Oh anu itu kannya ribuan varian seksual tidak lengkap apanya enggak pernah enggak pernah enggak pernah kita jangan lalu kemana-mana kita lagi bicara tentang PB enggak Pak Deki yang bertanya kepada saya lalu saya berikan sedikit priamu dan saya tanya kamu belum jawab kamu sudah menginis kamu sudah lontak kemana-mana kamu kamu sudah lontak kemana-mana pertama eh 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 kembali dulu ke pertanyaan saya yang kamu belum jawab pertama kutipan Bapak-Bapak gereja kedua manuskrip ketiga apa surat-surat itu juga bisa dikategorikan walaupun kehidupan Yesus dari 1 masih sampai 100 itu tidak pernah dikategorikan salah kalau Pak Deki yang menjustifikasi ya salah kalau salah saya bilang salah kamu nanggungi berikan saya kesempatan menjawab jangan kamu sudah jawab surat-surat kan kamu sudah jawab surat-surat kan dan itu jawabannya silakan kalau salah apa ya itu jawaban yang salah tapi kamu harus berpikir bahwa kamu benar Oh ya benar ya silakan jawab benar-benar saja anggap saja tidak tidak menyebabkan itu salah nah ya silakan jawab atap adik hanya bersembunyi menunggu saya menjawab ya saya memang tanya kamu karena kamu nggak ngerti apa-apa ketiga apa ketiga apa ketiga apa ketiga apa oke satu menit saya bicara kemudian kamu lanjut kenapa ini penting karena isu yang kamu bahas sekarang itu ada dalam bidang kritik tekstual iya kan nah bicara tentang kritik tekstual orang harus ngerti tentang waktu para ahli kritik teks bicara tentang bukti-bukti bukti-bukti apa sih yang mereka rujuk nah ini yang saya ingin kamu belajar disitu dulu kamu yang disik aja kamu nggak ngerti nah yang pertama makanya saya kasih tahu kamu jangan nyolot ya jangan nyolot kalau kamu nyolot lagi saya kik kamu enggak enggak saya nggak nyolot jangan nyolot diam yang pertama oh ya nyolot Pak Deki dengar dengar pertama saya kasih tahu kamu sekarang karena kamu nggak tahu cuman kamu model petan-petan-petan aja pertama manuskrip manuskrip dengar dulu manuskrip manuskrip nah manuskrip itu sendiri masih ada beberapa kategorinya manuskrip berbahasa Yunani termasuk juga terjemahan-terjemahan kuno di dalam bahasa-bahasa kuno lainnya seperti bahasa Koptik bahasa Armenia bahasa Latin dan lain sebagainya itu level manuskrip itu bukti yang pertama nah yang dibahas oleh Barthier itu ada pada level itu level manuskrip tapi bukan hanya itu yang kedua kutipan dari Bapak-Bapak gereja nah Bapak-Bapak gereja disitu itu termasuk di dalamnya kategori Bapak-Bapak Bapak-Bapak apostolik kamu tahu dah istilah Bapak-Bapak apostolik kalau nggak tahu bilang nggak tahu nggak apa-apa kok apa-apa tahu saya Pak Deki ya iya apa kalau itu mengikuti ajaran Rasul itu salah itu dari kata apostolos salah itu salah salah ya kalau salah kamu harus padengi padengi jangan memposisikan diskusi ini saya lagi sama dengan padek yang gimana berarti cuma muternya ya 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 dan bergabung di atas retorika yang kacau tidak mengerti apa-apa Bapak-Bapak apostolik itu bukan itu maksud Oh Bapak-Bapak apostolik dengar sini dengar sini kamu datang ke channel aku jelasin saya enggak lagi pengajaran saya enggak lagi belajar kepada Pak Deki atau tes skripsi kepada Pak Deki arti apostolik berasal dari bahasa yuri yaitu apostolos saya diterjemahkan ke Indonesia yaitu rasul saya tidak bicara itu saya tidak bicara itu istilah Bapak-Bapak apostolik kamu salah jauh kamu salah jauh kamu saya tidak mengasihi penghujat Yesus semua yang menghujat Yesus semua yang menghujat Bapak-Bapak apostolik itu merujuk kepada Bapak-Bapak gereja yang hidup pada akhir abad pertama sampai awal abad kedua lalu istilah Bapak-Bapak gereja itu digunakan untuk Bapak-Bapak gereja yang hidup pada awal abad kedua dan seterusnya itu itu maksud saya tadi saya masukin kamu lagi ya jangan nyolot ya kalau kamu nyolot saya kamu lagi Oke udah udah tahu Bapak-Bapak istri apa maksudnya Pak Deki Oke saya mohon maaf Pak Deki kasih kesempatan saya untuk memaparkan lo dengar dulu karena kamu tadi enggak bisa jawab pertanyaan saya tadi saya enggak lagi menjelaskan buat kamu saya enggak lagi menguji skripsi saya ke dokter Deki enggak ada ini forum saya juga dia dan juga kita mengalir saya rugi banget juga mau nguji kamu karena kamu nggak ngerti apa-apa kamu bisa mengerti tentang kritik tekstual kamu tidak mengerti tentang kritik tekstual kasihlah musuhmu aplikasi itu nggak ada di tubuh Pak Deki serius pertama pertama orang yang menghujat Yesus siang malam dan mencari makan dengan cara menyerang kekristianan itu tidak diaplikasikan kasih untuk orang yang demikian tidak-tidak ya tidak diaplikasikan untuk demikian jadi oke tidak usah kamu jawab itu karena itu bukan isu itu sekarang adalah kita lagi bahas tentang kritik tekstual makanya capek banget kalau bicara dengan kalian karena loncat kesana kemarin kamu loncat ke sana kemari sekarang enggak pada gitu kamu bersembunyi di atas istilah begitu kamu terdekat langsung kasih hilang musuhmu kasih hilang musuhmu jadi mau kamu aja oke oke sabar biar saya menjelaskan secara luasa tolong jangan dipotong ya oke sahabat-sahabatku disini pada lagi bersembunyi di atas istilah teoretis yang orang di luar sana sama sekali nggak mengerti tentang kata apostolik apostolik saya bilang apostolik berasal dari kata apostolos itu disalahkan oleh Pak Deki nah ini merupakan sebab kekacauan Pak Deki kurang memperkaya saya saya muyut kamu dulu istilah bapak-bapak apostolik itu sudah luas digunakan di dalam kekristianan itu ada di dalam semua buku-buku teologi ada di dalam buku-buku yang digunakan dalam sejarah gereja istilah apostolik faders itu istilah teknis yang digunakan di dalam kekristianan lalu kamu datang dan kasih tahu saya tentang arti apostolik seakan-akan saya tidak tahu arti apostolik saya tidak bicara tentang arti apostolik perse saya bicara tentang apostolik faders itu beda goldian kamu nggak ngerti apa-apa tapi kamu bicara saya kan kamu itu itu kan model seperti kamu yang ngerti apa-apa tapi kamu tidak mengerti kamu salah Pak Deki selombor di mata saya Pak Deki lihat gitu tetapi selopak batu di mata Pak Deki itu tidak Bapak tetapi kamu tidak bisa jawab begitu kamu tidak bisa jawab begitu kamu tidak bisa jawab mendadak kalau kamu kutip kasih hilang musuhmu selombor di mata Pak Deki lagi melihat selombor di mata saya tetapi selopak batu di mata Pak Deki sendiri nggak Bapak ketahui let me extend biarkan selombor biarkan saya menjelaskan kepada Pak Deki isi otakmu pun saya tahu sekarang biarkan saya menjawab kalau kamu tidak mengerti apa kalau kamu tidak mengerti apa pada kebiasaan at hominem apakah itu refleksi dari dokter teologi buktinya adalah saya tanya kamu bukti-bukti apa yang digunakan dalam kritik kristual oke ketika bicara tentang debat secara formal di media massa ataupun terbuka bahas keautentikan kitab suci kita share data jangan kumur-kumur di atas replika yang serba ngawur kamu yang kumur-kumur di atas kamu dari tahun nggak bisa jawab apa-apa dari tadi Pak Deki tidak pernah menanggapi hal yang substansi yang saya paparkan tetapi Pak Deki menanggapi sesuatu yang aku sampaikan ada diksi yang keseluruh baru Pak Deki paparkan misal aku membuktikan bahwa kamu tidak mengemukakan substansi apa kamu tidak mengemukakan substansi apa-apa disini kamu tidak mengemukakan saya kasih contoh event Bart Ehrman dengar, dengar dulu event Bart Ehrman yang kamu putih misquoting Jesus mengatakan bahwa tidak satupun varian tekstual yang mempengaruhi theological beliefs keyakinan-keyakinan teologis dari kekristianan artinya varian-varian tekstual itu tidak seperti yang kalian mengerti tentang korupsi kitab suci karena waktu kalian bicara tentang korupsi kitab suci yang kalian maksudkan adalah korupsi doktrinal Ehrman tidak bicara itu itu artinya kalian melakukan ekwivokasi misusing salah gunakan jangan fitnah saya jangan fitnah saya saya lagi melakukan kejahatan intelektual biar saya jelaskan ketika saya membahas tentang kristen dan paganisme buku yang saya kutip punya hanya jonathan black the script history of the world itu ada di halaman 192 kalau saya tidak salah lalu bukunya arthur wegel paganism in our christianity itu semua yang saya kutip lalu saya utarakan saya expose dan eksposisi ke depan publik saya tidak pernah kumur-kumur atau berdanggit di atas retorika seperti Pak Deki ketika saya membahas ke autentik sabar, sabar, sabar dulu kamu lari ke mana-mana makanya saya kenapa mute kamu kita lagi bahas tentang Pak Deki, soalnya fitnah saya denger dulu kamu muter ke mana-mana kamu dari tadi kita lagi bahas tentang Ehrman tau-tau kamu sudah pergi ke paganisme kamu ini manusia atau kutu loncat kau loncat dari satu topik ke topik lain itulah kalian belajar untuk stick pada topik yang sedang dibicarakan kamu mau bicara topik apa sekarang tentukan topiknya dan kita bicara sekarang jangan loncat-loncat ya Pak Deki, oke sabar biar aku klarifikasi selama tiga topik apa gak usah klarifikasi kamu gak klarifikasi apa-apa topik apa oke, aku mau bahas keautentikan kitab suci boleh ya, keautentikan antara dua kitab suci aku tidak bisa sekarang soalnya aku lagi di kafe tengok aku lagi di kafe lagi ngerjain tugas kalau bisa besok nanti saya cari kontak ya Pak Deki atau email saya hubungi kita jatuhkan nanti besok nanti besok saya live disini kamu masuk aja oke, aku sekarang jujur saya gak bisa lagi di kafe oh ngerjain tugas tetapi saya tidak pernah melakukan sebuah kejahatan intelektual ya, kamu melakukan kejahatan intelektual kemarin kamu quote dari website itu gue lebih yang dengar kamu quote dari website itu website gereja ortodoks koptik di Mesir yang waktu kamu dengan hal itu emang itu membicarakan itu? makanya dengar dulu kenapa kamu menipu karena website itu tidak bicara dengar dulu website itu tidak bicara seperti yang kamu simpulkan dia hanya quote pandangan dari para skoler yang liberal kemudian dia kasih bantahan kamu baca tidak seluruh website itu dia kasih tiga atau empat bantahan kalau saya tidak salah ingat untuk klaim itu karena itu website dari gereja ortodoks kamu salah gunakan sumbermu kamu menipu publik dengan memperlihatkan sebuah website yang dipublikasikan oleh gereja ortodoks Mesir jangan playing victim Pak Deki, gak baik playing victim gitu saya sudah buktikan oke, yang pertama saya telah mengeluarkan apa yang diutarakan di website itu itu yang pertama lalu sumber yang kedua kalau saya tidak salah saya pakai bukunya Jonathan Black The Script History of the World itu saya dengar saya sudah tonton itu tapi waktu kamu quote dari website itu kamu tidak quote sesuai dengan maksud dari penulis website itu kamu hanya kamu hanya dia kan lagi quote pandangan para skoler yang mengklaim bahwa ada hubungan antara Osiris dengan klaim mengenai kematian dan kebangkitan Yesus tapi bukan berarti dia anggap itu dengar dulu kamu tidak mengerti tentang sumber bacaanmu kamu pikir karena ada kalimat itu maka website itu mendukung kesimpulan kamu dia tidak percaya begitu karena dia kasih bantahan ada tiga atau empat tapi kamu putip dari website itu kamu bilang bahwa oh ini ada buktinya terbukti bahwa apa namanya klaim mengenai kematian dan kebangkitan Yesus itu dipinjam dari Osiris gak usah playing victim Pak Deki nah itu bukan playing victim saya sudah buktikan itu kita bisa bahas berseri secara live secara berdialog kamu mengerti gak playing victim? apa artinya playing victim? iya Pak Deki lagi mengalihkan isu oke sabar jangan bermain di atas kalian playing victim artinya mengalihkan isu playing victim artinya mengalihkan isu kamu gak ngerti istilah itu intermezzo siapa siapa itu intermezzo kalau mengalihkan isu nah terus jangan lagi bermain istilah dengan saya jangan lagi lagi ya playing victim artinya kamu menggunakan istilah tapi kamu gak ngerti istilah oke ketika saya ngomongin apa oke oke makanya saya kamu itu sangat membosankan untuk kita ngomong dengan kamu kamu tidak ngerti istilah kamu tidak ngerti istilah dengan sebuah amal nah apa playing victim artinya apa ya saya jangan di mood mood saya jangan di mood terus boleh saya jelaskan oke Pak Deki diam jangan kepanasan oke oke ketika saya lagi membicarakan tentang fakta lalu Pak Deki memfitnah oh yang saya bicarakan Z padahal yang saya bicarakan A itu namanya playing victim hei orang sentar kamu diam dulu saya mau lihat kolom komentar halo yang ikuti ini playing victim artinya begitu jadi kita lagi bicara ini kemudian tau tau klaim begini fitnah begini itu playing victim coba ada yang konfirmasi itu arti playing victim atau bukan ya itu artinya Pak Deki oh dengar oke dengar dengar playing victim itu artinya berpura-pura sebagai korban itu playing victim itu yang kamu lakukan bukan saya yang lakukan itu itu playing victim kamu tuh bahkan playing victim saja kamu tidak ngerti loh tapi kamu berani silahkan cari dimanapun jangan bersembunyi oke kamu tidak mengerti apa-apa goldian goldian oke saya besok masuk lagi kembali ke website tadi kembali ke website tadi website yang kamu kutip itu tidak mengatakan seperti yang kamu simpulkan itu kamu harus akui dulu karena kamu melakukan penipuan sumber disitu oke boleh saya bicara ya silahkan oke bahas tentang itu yang website itu website itu oke nah jadi saya hanya kamu kenapa matikan kameramu kamu kenapa matikan kameramu sebentar ada teman-temanku di belakang oke 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 aku nyala lagi udah respons tentang website itu yang kamu kutip itu silahkan saya dengar saya kasih kamu 2 menit oke tapi tolong jangan dipotong oke jangan dipotong oke jadi saya di website itu mengkutip apa yang ada di tulisan itu tanpa menginterpretasi bahwa ada similarity antara Yesus dan Dewa Dewa Pagan yakni isu yang dibahas adalah Osiris saya keluarkan lalu saya ekspos saya eksposisi ke depan publik nah lalu yang kedua oke boleh saya lanjut saya juga mengkutip bukunya para jangan ke black dulu di website itu dulu jangan ke situ dulu oke saya gak bisa lama-lama oke sekarang begini sebelum kamu pergi oke betul website itu saya jujur saya lagi di luar iya iya saya udah tau saya udah tau gak apa-apa goldian gak apa-apa saya gak marah sama kamu kok dengar website itu memang bilang begitu tapi kamu harus mengerti dia quote atau merepresentasikan pandangan orang itu bukan pandangan dia jadi kamu tidak bisa jadikan itu sebagai bukti untuk kesimpulan kamu karena itu bukan pandangan dia dia kasih bantahan loh goldian coba kamu balik dan baca lagi website itu event dia kutip dari Agustinus event dia kutip dari para scholar yang menyatakan bahwa tidak ada hubungan 101 hubungan positif antara paganisme dan kekristianan itu di dalam website itu loh lagian secara logik itu begini goldian itu websitenya gereja koptik mesir loh bagaimanamu gereja koptik mesir mengklaim begitu itu sama seperti itu sama seperti saya kutip dari website suna.com kemudian saya bilang terbukti bahwa suna.com bilang Muhammad bukan nabi itu kan sesuatu yang impossible kamu ngerti gak analogi itu jadi kamu misu sumber itu dan kamu menipu publik dengan sebuah sumber yang tidak mengatakan apa yang kamu simpulkan oh enggak silahkan cek lagi video saya ini anak gak ngerti apa-apa kamu kamu pergi aja nanti besok kamu datang lagi kamu gak ngerti apa-apa jadi goldian ini dia pikir karena tertulis begitu di website itu maka itu adalah bukti bahwa ada hubungan antara kekristianan dan paganisme nah itu yang disebut dengan penipuan website itu tidak bermaksud untuk mengatakan ada hubungan antara kekristianan dan paganisme website itu mengutip para skoler liberal dari aliran history of religion aliran sejarah agama-agama kemudian dia kasih bantahan dia kasih tiga atau empat bantahan itu website gereja koptik mesir loh masa gereja koptik mesir bilang ada hubungan antara kekristianan dan paganisme nah ini anak gak ngerti apa-apa istilah plain victim aja dia gak ngerti istilah bapak-bapak apostolik aja dia gak ngerti kritik tekstual itu apa bukti-bukti yang digunakan untuk orang bicara tentang dia gak ngerti begitu dia tersudut mendadak dia kutip ayat kasihilah musuhmu melihat selumbar dia pindah ke topik lain itulah muslims mereka seperti tupai yang meloncat dari satu dahan ke dahan yang lain disuruh untuk stick ke satu topik spesifik mereka gak akan bisa disitu oke saya apa sekarang hampir jam 9 ya mungkin saya terima satu dulu ya pak gulo halo pak gulo ya selamat malam pak ya selamat malam ini mohon maaf dulu sebelumnya ini gak sengaja tadi ya saya lihat di facebook tadi terus saya coba masuk ternyata apalagi ini oke 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 gak apa-apa kalau apa-apa ini nanti saya dia gak ngerti apa-apa goldian itu gak ngerti apa-apa semua istilah-istilah teknis yang penting di dalam keilmuan konteks dimana dia bicara tentang kitab suci kristiannya gak ada masalah kita mau bicara tentang itu kita mau bicara berapa jam pun oke kita tapi orang harus punya basic knowledge dulu hal-hal basic tentang kritik tekstual dia gak ngerti apa-apa tapi dia mau bicara tentang otentisitas kitab suci kita mau bicara manuskrip kita mau bicara tentang apa namanya karbon dating kita mau bicara tentang book external evidences internal evidences dan lain sebagainya itu dia bakal gak ngerti jadi kita akan menghabiskan banyak waktu hanya untuk menjelaskan istilah bahkan istilah playing victim aja dia gak ngerti nah jadi muslim itu hanya butuh modal petantam petenteng modal cuap-cuap modal berani maju tak gentar otak gak ada isi gak apa-apa gak ada isi gak apa-apa tapi hebat banget dia nuduh saya bersembunyi dibalik retorika retorika apa nah nanti astaga dia gak ngerti apa-apa dia bahkan sudah terbukti menipu dengan mengutip dari website yang tidak mengatakan apa yang dia katakan pun dia gak mau ngaku loh nah ini orang bukan hanya tidak paham apa-apa tapi apa namanya keinginan untuk menjadi otentik kan gak apa-apa kalau kita gak tau kan kalau kita gak tau bilang aja gak tau gak apa-apa kok gak semua orang tau segala sesuatu kok tapi dia sudah tidak tau tapi dia anggap aja saya gak tau memang kamu gak tau kalau kamu gak tau bilang aja gak tau lalu dia keberatan dibilang goblok ya memang kamu goblok kalau kamu goblok ya masa saya bilang kamu juara gelas oke lah oke saudara-saudara tadi sisi pengajaran saya saya tunda dulu kayaknya karena saya mesti ke kampus karena para tukang masih bekerja sampai sekarang saya harus cek kesana mungkin kita akan atur lagi sisi di kesempatan berikutnya oke ya saya sampai disini dulu maaf pak tangkos PTH kita belum bisa ngobrol sekarang karena tadi saya rencana cuman 45 atau 1 jam kemudian muncul si bocah ini lalu dia loncat kesana kemari gak tau guncun trungannya semua istilah dia gak ngerti kemudian dia protes gunakan istilah yang orang tidak loh itu istilah yang semua orang tau di dalam kekristianan orang tau kok dia aja baru muncul dari lubang tikus mana lalu mendadak dia gak ngerti apa-apa kemudian dia protes oke lah saudara-saudara sampai disini dulu Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian nanti kita jumpa lagi ya Salam salam saat kita bahas selamat menikmati bunker lonely kan komen Terima kasih.